Pemirsa, petugas damkar Kabupaten Tanjung Cabung Timur mengevakuasi dua sarang tawon lebah jenis tawon Vespa atau yang biasa disebut tawon endas yang berada di pemukiman warga. Evakuasi dilakukan karena beberapa warga sudah menjadi korban dari sengatan lebah tersebut. Dengan menggunakan pakaian khusus dan tangga, petugas damkar Kabupaten Tanjung Cabung Timur berhasil mengevakuasi dua sarang tawon Vespa di pemukiman warga. Evakuasi sarang lebah jenis Vespa atau yang biasa disebut tawon endas ini sengaja dilakukan pada malam hari karena tawon jenis ini dikenal sangat agresif terhadap cahaya terang. Evakuasi segera dilakukan karena terdapat beberapa warga yang sudah menjadi korban dari sengatan tawon Vespa. Sementara untuk ukuran sarang tawon Vespa ini sendiri berdiameter 1,5 meter dan membuat petugas damkar sedikit kesulitan untuk mengevakuasi sarang lebah yang berada di atas pohon tersebut. Setelah beberapa jam kemudian, petugas pun berhasil mengevakuasi sarang lebah dengan menggunakan karung dan kain sarung. Saya informasikan kepada Satuan Polisi Pemukerajaan dan Pemadang Kebakaran dan Penyelamatan. Lantas sudah ada informasi dari masyarakat, maka kita survei dulu dengan tim. Setelah kita survei, kita pastikan itu adalah tawon yang sangat berbahaya, maka kita adakan tindakan. Tindakan yang kita adakan harus pada malam hari. Karena kalau siang hari punya risiko yang sangat tinggi. Karena tawon tadi agak kecil. Kalau ini besar, ini diameternya, ini diameternya sekitar ada 50 cm lah. 50 cm diameternya tuh, tingginya ada 1,5 meter. Ini sudah cukup, agak besar lah. Kami malam ini merasa berterima kasih sekali kepada pekan-rekan dari Satuan Polisi Pemukerajaan dan Damkar yang sudah mengambil sarang tawon yang ada di kediaman kami, sehingga kami merasa nyaman. Karena tawon ini sangat berbahaya, ada pernah masyarakat yang kena sengat, itu sangat membuat demam tinggi. Terkait hal ini, warga juga diimbau untuk segera melapor kepada pihak Damkar jika terdapat sarang tawon Vespa di area pemukiman atau rumah warga, agar dapat segera dievakuasi. Karena serangan dari tawon Vespa ini bisa berakibat fatal. Wahyu Mubarok, Cek TV, telaporkan. Terima kasih telah menonton!